Bagaimana cerita lengkapnya si Faji masuk penjara hingga film berakhir? Assalamualaikum sahabat-sahabat puisi Gimana nih pendapatnya tentang film si Faji? Sosok si Faji yang diperankan rajin ikan memang tidak tampan Tak seperti Salman Khan atau Amir Khan Tapi rajin ikan adalah raja film India Selatan Superstar yang setara dengan Amitabh Bachchan Bagi yang belum menonton bagian pertama silahkan tonton dulu ya Karena ini sambungannya Dipimpin oleh Adi Sesan Mereka yang diperas si Faji ingin lakukan pembalasan Si Faji harus dibinasakan atau dipenjarakan Keinginan itu tidak mudah diwujudkan Apalagi saat ini si Faji mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan Sementara kehidupan si Faji yang sudah membaik Membuatnya bisa memperbaiki kembali pernikahan yang sempat tertunda Apalagi Barti juga sebenarnya sangat mencintai si Faji Pernikahan pun dilangsungkan Selain menjadi kekuatan si Faji Barti juga adalah kelemahannya Adi Sesan bekerja sama dengan CBI Untuk menangkap si Faji Sumber uang yang digunakan membantu masyarakat Sudah jelas ilegal dan melanggar aturan CBI menginterogasi Barti Menanyakan sumber keuangan si Faji Sehingga bisa membangun rumah sakit Kampus dan lain sebagainya Namun Barti tidak tahu apa-apa Dia yakin suaminya tidak bersalah Semua uang didapatkan dengan cara yang benar Psikologi Barti mulai dipermainkan CBI mengungkapkan bahwa si Faji mendapatkan uang Dengan memeras orang-orang kaya yang memiliki uang hitam CBI kemudian menanyakan cara si Faji melakukan pencucian uang Apalagi saat ini banyak pihak ingin membunuh si Faji CBI memberikan pilihan kepada Barti Menyerahkan bukti pelanggaran yang dilakukan si Faji Atau membiarkan suaminya dibunuh orang Apabila Barti menyerahkan bukti transaksi ilegal yang dilakukan suaminya Hukumannya hanya beberapa tahun saja Tapi sebaliknya jika tidak maka si Faji bisa kehilangan nyawa Malam arinya Barti bermimpi buruk Si Faji meninggal ditembak Barti pun kembali mengingat tentang ramalan horoskop Jika dirinya menikah dengan si Faji Bisa menimbulkan bencana kematian Apalagi ucapan CBI terus terngiang dalam pikirannya Si Faji sendiri yang sedang asik dengan laptopnya Berusaha menenangkan istrinya Namun si Faji tidak menduga Gejolak jiwa yang menyerang istrinya bisa membawa petaka Keesokan harinya Barti mengambil laptop si Faji sebagai bukti Laptop itu kemudian diserahkan ke CBI Dengan syarat tidak boleh mencelakai si Faji Penangkapan terhadap si Faji pun dilakukan Si Faji dengan bukti laptop yang dimilikinya sudah di atas angin Hal itu tentu saja membuat orang tua si Faji marah besar kepada menantunya Si Faji sendiri memahami apa yang dilakukan istrinya Karena niat yang baik demi keselamatan suaminya Penangkapan si Faji menyebar dengan cepat Rakyat sangat marah kepada polisi dan pemerintah Si Faji adalah pelawan bagi orang miskin Banyak jasa dan kebaikan yang telah dilakukan Bukti laptop yang dimiliki CBI sebenarnya tidak bisa digunakan di pengadilan Mengingat laptop tersebut disetting hanya bisa dibuka oleh si Faji sendiri Dengan tanda pengenal suara Adi Sesan yang sudah dipenuhi dendam Meminta polisi membunuh si Faji hari itu juga di penjara Namun polisi tidak memiliki keberanian Apalagi rakyat mendukung si Faji Banyak personil kepolisian yang juga mendukung si Faji atas kebaikannya Solusinya si Faji harus dihabisi di luar tahanan setelah mengakui kesalahannya Si Faji mengetahui rencana pembunuhan itu Dia memberitahu temannya yang seorang dokter tentang rencana pembunuhan Bisa saja si Faji kabur Tapi nasib si Faji Foundation akan hancur berantakan Solusinya si Faji harus mati sebelum mengakui pemerasan dan pencucian uang yang dilakukan Oleh karena itu si Faji meminta temannya agar mengganti tubuhnya dengan boneka Adi dan polisi memaksa si Faji untuk membuka laptopnya Ketika si Faji menolak Adi meminta polisi memukulnya Namun beberapa polisi tidak mau melakukannya Karena berkat si Faji Banyak keluarga polisi yang mendapatkan pekerjaan Adi mengambil alih Dia menyiksa si Faji dengan sangat keras Untuk bisa menyelamatkan diri dan si Faji Foundation Si Faji harus mati Namun bisa didukkan lagi Si Faji masih ingat ketika seorang pekerja yang jantungnya tidak berfungsi Bisa diselamatkan dengan metode CPR Nekat Si Faji menyetrum dirinya hingga tak bernafas Pihak kepolisian pun kaget karena si Faji yang sudah dipukul Adi meninggal Teman si Faji yang sudah dihubungi berpura-pura menelpon pihak kepolisian Mengaku sebagai wartawan Kematian tentang si Faji dipertanyakan Polisi menjadi semakin panik tidak karuan Untuk menutupi kematian si Faji Adi Sesan dan polisi menggunakan preman sesuai rencana Namun kali ini Seolah-olah menembak si Faji yang sebenarnya memang sudah meninggal Rencana itu diharapkan membuat Adi dan polisi tidak disalahkan atas kematian si Faji Sesuai rencana pula Orang-orang si Faji bergerak cepat Secara diam-diam mengganti tubuh si Faji dengan boneka Mobil polisi yang di dalamnya ada tubuh si Faji ditembak hingga meledak Dan dunia pun menganggap si Faji meninggal Di tempat lain upaya penyelamatan tengah dilakukan Si Faji berusaha kembali dihidupkan dengan metode CPR menggunakan defibrilator Upaya itu pun berhasil sesuai rencana Si Faji yang sudah mati bisa hidup lagi Setelah kematian si Faji bagi dunia Si BI masih mencoba membuka laptop yang menjadi satu-satunya barang bukti Namun gagal Bahkan upaya itu membuat semua data di laptop terhapus Adi tidak khawatir dengan hilangnya bukti Dia tetap ingin menutup yayasan si Faji Pemerintah juga berada di bawah kendali Adi Kini semua orang bertanya-tanya tentang masa depan si Faji Foundation yang tanpa pemimpin Namun si Faji datang dengan menyamar sebagai teman si Faji dari Amerika Bacan Masyarakat menyambut penuh semangat Si Faji kembali mengolok Adi yang seperti orang bodoh Adi menyadari jika Bacan sebenarnya adalah si Faji Polisi juga sempat melakukan interogasi Namun bukti sangat kuat Sertifikat kematian si Faji jelas ada Bacan juga memiliki dokumen kependudukan hingga kartu ATM yang jelas Dari atas panggung di gedung pendidikan si Faji yang kini menjadi Bacan menebar ancaman Pihak-pihak yang telah menyebabkan kematian si Faji harus diberi hukuman Selanjutnya si Faji mendatangi Adi ke kampusnya Diakui identitas aslinya Namun si Faji memiliki bukti video tentang rencana pembunuhan oleh Adi Bukti itu bisa menjadi masalah besar bagi Adi Uang hitam yang disimpan di kampus Adi akan diberikan kepada si Faji asal bukti tidak disebarkan Di atas gedung kampus si Faji ingin menghukum Adi Uang yang disembunyikan di atas gedung berterbangan saat si Faji memukul Adi Premah Adi juga yang mencoba membantu dikalahkan Uang Adi Sesan memang sangat banyak Uang tersebut berterbangan hingga ke dalam kelas mahasiswa yang tengah belajar Mereka tidak peduli tentang pertarungan antara si Faji dan Adi Ribuan orang sibuk mengejar uang Adi yang mencoba melarikan diri dari si Faji bahkan terinjak Sungguh kematian yang sangat hina-dina Adi benar-benar tidak berharga Sekujur tubuhnya dari atas hingga kepala diinjak-injak mahasiswa yang merebut uang berterbangan di udara Adi terinjak hingga mati tak bernyawa Setelah kematian Adi Sesan secara hina Si Faji melanjutkan perbuatan baiknya Menyelesaikan masalah rakyat jelata Uang hitam milik orang kaya juga dibongkar untuk membantu negara Seluruh uang hitam kini sudah tidak ada India menjadi kuat dan kaya Si Faji pun akhirnya bersedia menerima hukuman dari negara Atas pencucian uang yang pernah dilakukannya Dan film pun berakhir Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya